Kalau kewajipan dakwah hanya dipikulkan di pundak para asatid, para duat, maka tidak akan selesai. Sebab terbatas kemampuan dan jumlahnya, maka setiap kita kulluna da'in, setiap kita adalah da'i, mempunyai kewajipan untuk menyampaikan ajaran agama Allah ini. Sampaikanlah walaupun satu ayat, sampaikan. Dan dalam berdakwah itu pasti ada ujian, ujiannya macam-macam. Karena yang akan antum hadapi belum tentu orang yang suka kepada antum. Tetapi tidak usah pernah merespon ketidaksukaan orang lain kepada kita, sebab orang yang membenci kita memang sangat menginginkan itu, sementara orang yang mencintai kita tidak menginginkan kita dipuji atau apapun. Maka di dalam perjalanan mendakwahkan agama Allah ini, baik di para pundak asatid, para duat, para da'i, dan setiap umat Islam, setiap individu Muslim, memiliki kewajipan untuk menyampaikan ajaran Allah dan antum pasti bertemu dengan berbagai macam ujian dalam membela agama Allah ini. Tantangan dakwah kekinian luar biasa. Maka sudah menjadi sebuah keniscayaan bagi setiap individu kita kaum Muslimin untuk bangkit membela agamanya. Membela agama itu menjadi sebuah kewajipan untuk melihat dalam Quran Surat As-Sahab ayat yang ke-14 itu. Jadi kalau ada yang mempertanyakan kenapa kita membela agama Allah, karena memang membela agama Allah itu adalah perintah dari Allah. Bukan kata kiainya, bukan disuruh ustadznya, tetapi ini perintah dari Allah. Dan tegas di dalam Quran Surat Ali Imran itu ditegaskan, ketika kita dihadapkan kepada perintah Allah, Tidak ada tawar-menawar, tidak ada pilihan, kecuali satu, Maka beragama, bertauhid, berislam itu, beriman kepada Allah itu, bukan urusan mau atau tidak, suka atau tidak, ringan atau tidak, yapipatuh atau tidak kepada Allah. Itu beragama itu. Jadi antum berangkat ke masjid, sholat jamaah, dilanjutkan dengan taklim seperti ini, ini bukan masalah ustadznya enak apa tidak, ustadznya lucu apa tidak, kemudian, apalagi itu, mau berangkat ngaji itu, sempat atau tidak, dan sebagainya, bukan itu urusannya. Urusannya cuma satu, patuh apa tidak kepada Allah dan Rasulnya, titik yang ngaji berarti patuh, yang tidak patuh, ngaji berarti tidak patuh kepada Allah. Oh, kan sibuk ustadz. Di dunia bisalah berkilah, di akhirat nanti tidak bisa. karena Allah akan mendatangkan khudjahnya berupa Nabi-Nabi dan Rasulnya. Kalau nanti ada yang ditanya oleh Allah, kenapa tidak taat? Saya sibuk ya Allah, saya menguruskan perusahaan, menguruskan yayasan, menguruskan ini, menguruskan ini, nanti Allah menghadirkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu, kekuasaannya minal masyriki ilal maghrib, dari timur sampai barat, rakyatnya bukan hanya manusia, jin, sampai para binatang-binatang pun tunduk kepada beliau. Luar biasa sibuknya Nabi Sulaiman mengurusi kerajaannya, tapi beliau tidak pernah lupa untuk taat kepada Allah. Oh, itu kan Nabi manusia juga. Kalau masih manusia, pasti bisa dicontoh. Yang tidak boleh dicontoh itu setan. Walaupun ada yang bilang, ayo kita mencontoh kegigihan setan. Wah, masih banyak yang mau dicontoh, kok malah mencontoh setan ini. Allah, ini pada kehilangan akal sehat, lama-lama orang Indonesia ini ya. Subhanallah, kayak tidak ada kalimat-kalimat yang lain saja lagi. Napas yang panjang untuk orang-orang yang begitu. Nanti ada yang merasa susah, miskin, sampai tidak sempat ngaji, nanti Allah hadirkan Nabi Isa. Nabi Isa itu paling miskin, melarat di antara para Nabi dan Rasul, paling miskin Nabi Isa. Tapi beliau tetap taat kepada Allah. Tidak ada alasan apapun yang namanya beragama itu cuma taat atau tidak. Titik. Kalau alasan sampai kapanpun tidak akan ada habisnya.